Laburan layanan keamanan Ukraina menyebut bahwa banyak tentara Rusia tak berani menyerah atau melarikan diri dari tugasnya di Ukraina. Pasalnya para tentara Rusia tersebut mengaku diancam akan dibunuh jika berani melarikan diri. Tentara Rusia tersebut bahkan mengaku diikuti oleh pasukan eksekutor dalam setiap tugasnya menyerang Ukraina. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh layanan keamanan sekaligus lembaga penegak hukum Ukraina setelah mengorek informasi dari tentara Rusia yang telah ditangkap. Seorang tentara Rusia yang ditahan oleh pemerintah Ukraina mengaku para tentara Rusia selalu diikuti oleh pasukan eksekutor yang siap membunuh jika ada tentara Rusia yang desersi. Dikutip dari tesan, komandan tank Rusia bahkan menyerah di hadapan pasukan Ukraina dan menyatakan siap membelot. Komandan tersebut terang-terangan mengatakan akan ditembak mati apabila pulang ke negaranya sendiri. Penasihat kementerian dalam negeri Ukraina Viktor Adrusiv mengatakan, kru tank komandan yang menyerah tersebut telah kabur ke rumahnya masing-masing. Komandan tank itu menyerah, seusai logistik pasukan Rusia semakin menipis dan mental mereka juga menurun. Adrusiv mengaparkan tentara Rusia dibayar 10 ribu dolar AS atau hampir 150 juta rupiah dan juga diberikan tempat tinggal lengkap dengan televisi, telepon, dapur, hingga kamar mandi seusai membelot. Mendegri Ukraina Dian Simona Trisky menyampaikan ada banyak kasus tentara Rusia yang menyerah secara sukarela. Sebagian besar dari mereka yang telah ditangkap juga mengaku muak dan tak puas dengan pimpinan mereka, Vladimir Putin. Para tentara Rusia ini justru menyebut bahwa dirinya siap melawan balik Putin bersama tentara Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!